Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk video singkat ini Saya akan bikin coklat ganas ya teman-teman Ini simple banget, hanya 3 bahan Nah untuk DCC atau coklat batangannya Saya pakai sekitar 100 gram saja Ya teman-teman, ataupun misalnya Kalaupun teman-teman ingin banyak Boleh dikali 2 saja, dan untuk Susu cairnya, saya pakai sekitar 50 ml Boleh dikali 2, kalaupun lebih banyak Juga, dan untuk margarin Atau butternya, saya pakai sekitar 1 sdm penuh ya teman-teman Atau kira-kira sekitar 10-15 gram Untuk coklat ganas yang saya buat ini Ya teman-teman, saya pakai untuk topping Brownies cup, atau teman-teman boleh juga Menggunakan untuk dekor gue ulang tahun Atau boleh juga untuk Topping donut ya teman-teman Tergantung selera, kalaupun ingin lebih kental Tinggal tambahkan tepung terigu, ataupun tepung Maizena, atau boleh juga Tambahkan dengan susu bubuk, tergantung selera ya teman-teman Opsional saja Setelah ada cc-nya sudah mencair seperti ini Dan menyatu dengan bahan yang lainnya Kemudian kita angkat ya teman-teman Kita biarkan untuk beberapa saat Sampai dia agak hangat sedikit Baru kita tuangkan untuk topping brownies cupnya Seperti ini hasilnya ya teman-teman Bisa dilihat sendiri Saya pakai atau bikinnya Agak cair ya teman-teman Kalaupun ingin lebih kental, boleh juga tergantung selera Nah, kemudian kita aplikasikan di atas brownies cupnya ya teman-teman Oke, gimana ya teman-teman Gampang banget kan Dan simple kan cara bikin coklat ganasnya Ini enak banget ya teman-teman Dan gak nyesel kalau bikinnya seperti ini Bisa dijadikan untuk ide jualan juga ya teman-teman Tambahan topping apapun Kuenya Dan bisa juga untuk hajatan juga Pokoknya tergantung selera Oke, jangan lupa like, subscribe, nyalakan loncengnya Komen di bawah dan share ke media sosial yang kamu punya Semoga bermanfaat dan selamat mencoba resepnya Jangan lupa like, subscribe, nyalakan loncengnya Jangan lupa like, subscribe, nyalakan loncengnya